Terima kasih Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja memberikan pemaparan dihadapan pimpinan Ketua AKD dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai kebijakan penanganan kesehatan dan social safety net akibat COVID-19 di Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama stakeholder terkait melakukan pembahasan teknis pelaksanaan instruksi Presiden atau INPRES nomor 4 tahun 2020 tentang refokusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari mengatakan membahas secara teknis bagaimana perencanaan anggaran dalam pelaksanaan INPRES nomor 4 tahun 2020 mengenai refokusing anggaran, pasalnya sebanyak 1,6 juta warga Jawa Barat yang terdampak COVID-19 perlu diperhatikan. Direncanakan bantuan tunai sebesar 150 ribu dan bantuan pangan non-tunainya sebesar 350 ribu. Tadi ada masukan dari DPRD bahwa tim gugus tugas juga memperhatikan terkait dengan gisi, jadi apa yang diberikan bantuan non-tunai ini juga memperhatikan kebutuhan dari masyarakat. Karena apa, ini kan faktor sosial distancing, juga fisik distancing ini yang menjadi perhatian bagaimana nanti teknis dalam menyampaikan bantuan tersebut dan berharap masyarakat terdampak gitu ya, betul-betul bisa merasakan bantuan ini dan betul-betul mengikuti apa yang menjadi institusi pemerintah. Ini pun menambahkan, pemerintah juga memikirkan bagaimana membangkitkan masyarakat pasca pandemi COVID-19 dengan anggaran sebesar 13 triliun dari pemerintah daerah seperti kegiatan padat karya. Humas, DPRD Provinsi, Jawa Barat melaporkan. Jawa Barat melaporkan.